bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du saudaraku semua dimanapun anda berada pada kesempatan ini kita berjumpa lagi melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surat al-baqoroh sampai ayat 108 ya pada kesempatan ini Insyaallah kita akan melanjutkan surat al-baqoroh ayat 109-112 tidak banyak memang air yang kita tampilkan atau kita kaji pada kesempatan ini hanya melengkapi saja karena pada pertemuan sebelumnya satu paragraf dari kajian surat al-baqoroh belum tuntas belum selesai kita pada kesempatan ini hanya menyelesaikan saja agar satu paragraf atau satu hal ini pembahasan untuk satu buah topik pembicaraan kita selesaikan nanti berikutnya baru akan kita lihat pada topik-topik berikutnya hadir sekalian langsung saja kita mulai kajian surat al-baqoroh ayat 109-112 dengan tema tentang ikhsan apa itu ikhsan yaitu berbuat tepat menurut ajaran Allah hadir sekalian ini tema kita pada kesempatan ini yaitu surat al-baqoroh ayat 109-112 mari seperti biasa kita baca dulu ayatnya Anda bisa mengikuti bacaan atau bisa sambil menyimak saja bismillahirrahmanirrahim wadda kathirun min ahlil kitabi lau yaruddunakum mimba'di imanikum kuffara hasadam min indianfus him mimba'di ma tabayanan lahumul fa'fu waspa'fu hatta ya'allahu bi'amri inna allaha ala kulli shay'in qadir wa'aqimu salata wa'atul zakata wa'atul zakata wa'atul zakata wa ma tuqaddimu li'anfusikum min khairin tajiduhu inda allah inna allaha bima ta'amaluna basir wa'atul layidhul jannata illa man kanaku dan au nasara tilka amanihum kul hatu burhanakum in kuntum sadikin bala man aslama wa'istaku lillahi wakwa muhsinun falaku ajruhu inda rabbihi walakhaupun alaihim walakum yahsanun syadakallahul azim kita lanjutkan pada kajian bahasanya diawali dengan wadda wadda itu fi'il madi disini dua huruf tapi hakikatnya dia tiga huruf karena dak-daknya ini ada tasdi yaitu double jadi asalnya wadada digabung jadi wadda di fi'il madi kemudian kathirun kathirun ini barisnya doma statusnya marfu dia menjadi fa'il jadi wadda nah cuma memang kathirun min ahlil kitabi ini berkait ya bersambung jadi kathirun min ahlil kitabi itu menjadi fa'ilnya kemudian min ahlil kitabi min huruf jar ahlinya manjur kemudian ahlil kitabinya idofah nah kathirun min ahlil kitabi jadi ini kalau kita bisa-bisa ini menjadi muktada ini min ahlil kitabinya menjadi kobar ya nah muktada kobar ini adalah menjadi fa'il dari wadda jadi wadda kathirun min ahlil kitabi kemudian lau lau ini jika ya kemudian yarudunakum ini asal katanya rada rada yarudu ya yarudunakum ini fi'il mudore domilnya kum ya kum ini kembali kepada ahlil kitabi tadi ya kemudian kumnya menjadi makbul jadi fa'ilnya kum yaitu ahlil kitabi kemudian fi'ilnya yarudu kemudian kumnya menjadi makbul kemudian min ba'di imanikum min huruf jar ba'dinya majrur ba'di imanikum ini mudof dan mudof ilaih ya imanikum juga ini idofah ya kemudian kufaron kufaron ini dari makbul ya makbul dari yarudunakum ya jadi yarudunakum itu makbulnya ada dua yaitu kum dan kufaron kemudian hasadan hasadan ini posisinya adalah maf'ul li'ajrih ya jadi dia menyatakan sebab ya kemudian min indi anfusihim min huruf jar indinya majrur ya min indi kemudian indi anfusihim ini anfusihimnya itu idofah indi anfusihim juga idofah lagi jadi idofahnya bertingkat ya kemudian minnya huruf jar indi anmajrur jadi min indi anfusihim jatran majrur dia mutalik kepada hasadat ya dia menerangkan tentang hasadat kemudian berikutnya min badi ma ini juga min huruf jar badinya majrur ya badi ma ini idofah ya ini juga mutalik kepada hasadat jelaskan tentang hasadat ya tapi maknya maknya ini adalah mak mausur sehingga maknya dijelaskan oleh jumlah silah yaitu jumlah silahnya adalah tabayyana lahumul haku tabayyana lahumul haku tabayyana menjadi tabayyana ini fiil apa namanya fiil madi kemudian alhaqunya ini barisnya Roma statusnya marfu dia menjadi fa'il alhaqu tabayyana lahum tapi disini fa'ilnya ada di belakang tabayyana lahumul haku jadi lahumnya itu ini jalan majrur kemudian perintah berikutnya kalau tadi ada jika ya menyatakan syarat ya fa'fu ini jawabnya fa'fu sikap yang mesti diambil ini fa'fu fa'nya pak jawab fa'fu ini fiil fiil amr kemudian was fa'fu juga ini fiil amr atof ya kepada fa'fu kemudian hatta hatta ini juga uruf ya kemudian yahtia disini dia harus apa namanya hatta hatta yahti itu kalau fiil mudala harusnya yahtiyu cuma karena disini ada hatta maka dia jadi nasab yahtia yahtiyallahu bi amrihi allahu ini barisan domah statusnya makhul dia menjadi fa'il dari yahtiyah kemudian bi amrihi bi-nya huruf jar amrihi-nya majrur jar dan majrur ini menjadi makhul dari yahtiyah kemudian innallaha ala kulli syai'in kodirul inna ini ada huruf inna huruf inna itu biasanya dia menasabkan isim dan merawfahkan khobar ya disini innallaha allaha barisnya fatha statusnya mansub jadi dia nasab jadi isim isim inna kemudian kodirun kodirun ini barisnya domah statusnya marfu maka dia menjadi khobar khobar inna jadi allaha isim inna kodirunnya khobar inna jadi ayetan kalimatnya adalah innallaha kodirun ala kulli syai'in jadi ini pokok kalimatnya muktadahnya ini khobarnya kemudian ala kulli syai'in dia mutalib alanya huruf jar kuli syai'in kuli nya majrur kuli syai'in dia idofah berikutnya perintah berikutnya adalah wa'akimus shorata ya wa'akimus shorata ini filamar ya kemudian wa'atus zakata ini juga filamar asolata disini menjadi makhul ya baris syafat ha al-zakata juga baris syafat ha dia menjadi makhul ya dia langsung nah akimu itu donggirnya antum wa'atu juga sama donggirnya antum ini filamar donggirnya antum berarti antumnya yang menjadi fa'il ya yang kena perintah kemudian wa'amatukatimu li'anfusikum min khairin ya disini apa namanya ini maknya syarat ya kemudian tukor dimu asol katanya kodama kodama yukor dimu tukor dimu ya karena ini syarat maka harusnya tukor dimu jadi dia jazam ya tukor dimu di anfusikum belinya huruf jar anfusi ya majlur ya anfusikum ini kemudian min khairin min khairin khairin majlur ya dia juga mutalik kepada tukor dimu kemudian tajidu ini harusnya tajiduna ya tajiduna hu ya tapi karena ini jawab syarat ya maka dia juga jazam ya jadi harusnya tajiduna ini menjadi tajidu hu ya indallah jadi ini domirnya antu kemudian hu nya makul ya indallah nya indah huruf jar Allah nya majlur ya ini bisa menjadi zorof ya atau mudaf ilaih kemudian maaf tadi ya indah itu zorof ya kemudian indah bima ta'maluna basirun sama ya ini ada huruf inna berarti dia menasatkan isim dan merotakan khobar isimnya disini adalah Allah statusnya mansub dia menjadi isim inna karena dia mansub kemudian basirun ini domah statusnya marfu dia menjadi khobar jadi indah basirun bima ta'maluna di huruf dia maknya menulur nah maknya mak mausul dijelaskan oleh ta'alum kemudian wakolu kolu ini fi'il madi domil kum ya kumnya kembali kepada ahlu kitab tadi ya kemudian karena ini kolu itu berkata maka ada fa'ilnya siapa yang berkata yaitu ahlu kitab kemudian ada mafulnya apa yang dikatakan atau apa isi perkataannya isi perkataannya adalah ini menjadi makhulnya nah makhulnya karena perkataan maka dia menjadi sebuah kalimat yaitu kalimatnya lan ini huruf nabi yang berarti tidak pernah atau tidak akan jadi yadukula jannata yadukula ini asalkatnya dahola yadukulu tapi karena ada lan jadi yadukula yang dinasabkan jadi ini lan itu menasabkan yadukula jannata jannatanya menjadi baris apa ya seterusnya mansub dia menjadi maful dari yadukula kemudian illa karena ini huruf nabi ya la illa gitu ya disini tapi lan ya illa itu pengecualian kemudian yang dikecualikan adalah man karena kudan au nasoro man ini isim mausul karena kudan au nasoro nya jumah silah nah kana disini ada domir yaitu hua jadi ada isim kana yaitu hua disini kemudian kudan au nasoro kudan itu menjadi kobarnya anasoro juga menjadi kobarnya jadi hua nasoro atau hua nasoro itu muktanda kobarnya ya kemudian tilka amaniyuhu tilka ini isim misarok atau tunjuk ya amaniyun amaniyun amaniyu karena dia amaniyuhu digabung ya jadi dia indofah ya kemudian khul ini filmur ya perintah untuk menyatakan ya yang kemudian apa isi pernyataannya atau apa yang harus disampaikan yaitu hatu burhanakum inkuntum sodikin ini inkuntum sodikin ya ini itu kuruf syarat ya inkuntum sodikin jadi syaratnya inkuntum sodikin maka hatu burhanakum jadi jawab syarat ya ini kuntum sodikin kuntum itu dari kata kanak menjadi kuntum itu berarti domirnya antum maka dia isim kanaknya antum sodikinaknya kobarkana kemudian hatu dan hatu burhanakum ini karena ini fiil ya fiil dan fail failnya adalah antum disini kemudian fiilnya hatu kemudian burhanakum burhanakum ya burhanakum burhanakum ini memansub jadi dia menjadi makhul dari hatu kemudian bala bala ini apa namanya menyatakan kebalikan ya man aslama ini sifatnya syarat ya man aslama wajahku lillahi kemudian wahwa muhsinun ini syaratnya maka jawab syaratnya adalah falahu ajruhu indarobihi walafakun alaihi walafakun ya ini jawab syaratnya jadi syaratnya adalah man aslama wajahku lillahi kemudian wahwa muhsinun jadi ada dua syaratnya yang pertama man aslama wajahku lillahi yang kedua man wahu muhsinun tapi sebetulnya ini dua menjadi satu karena disini aslama wajahku lillahi adalah muhsinun jadi disini kalau kalimat dipisahkan yang pertama aslama wajahku lillahi yang kedua kuwa muhsinun tapi ini saling melengkapi saling menguatkan atau saling menjelaskan jadi dua menjadi satu atau dua satu jadi dua kalimat tapi satu makna karena maknanya adalah saling menguatkan saling mendukung jadi syaratnya adalah man aslama wajahku lillahi wahu muhsinun kemudian jawab syaratnya adalah falaku hajru'u inda mabihi kalau tadi ini aslama fi'il madi yang ini wajah wajah barisnya patas yang mansub menjadi makul kemudian lillahi li-nya hurufnya rafi'inya majru' Allah kemudian disini kuah muhsinun kalau tadi disini jumlahnya jumlah ismiah kalau jumlah ismiah ada muhsadhan kobar itu kuah muhsinun kuah yang muhsinun kobar itu syaratnya menjawab syaratnya adalah fa' lahu lahu lanya kurut jar hu'nya majru' kemudian jadi jar majru' ini jadi khobar muktadanya mana pokok kalimatnya mana pokok kalimatnya ajru'u inda robihi ajru'u inda robihi ini menjadi muktadanya pokok kalimatnya khobatnya lahu ajru'u barisnya ajru'u ajru'u dan hu' ini barisnya doma statusnya marfu dia menjadi muktadah kemudian ajru'u idofa kemudian inda robihi inda robihi ini zorof jadi idofa jadi buddha bertingkat yang pertama robihi robhun dan ki itu idofa kemudian inda robihi itu juga idofa kemudian ajru'u inda robihi ini apa namanya sebagai muktadah dan khobar ajru'u muktadah inda robihi kemudian yang berikutnya walah khaufun alaihim ini ada huruf nafi jadi ada isimla dan ada khobarlah isimlanya khaufun alaihimnya khobarlah jadi muktadah dan khobar muktadah khaufun alaihimnya khobar kemudian yang berikutnya walahkum yahzanun khumnya muktadah yahzanun naknya khobar karena adalah jadi ini isimla dan khabarlah jadi sekalian itu urnean bahasanya mari kita kembali lagi ke ayat awalnya yaitu berkaitan dengan maknanya wadda khasirun min ahli kitabi jadi kalau kita mengambil maknanya dari pokok kalimatnya atau sujeknya sujeknya adalah khasirun min ahli kitabi khasirun min ahli kitabi ini sebagian besar kebanyakan dari ahli kitab ngapain dia wadda mereka itu ingin sekiranya sekiranya mereka bisa membalikan anda membalikan kalian menjadi kufaron seandainya mereka bisa mengembalikan seandainya mereka mampu mengembalikan kalian itu menjadi kufaron min bah di imanikum setelah kalian itu beriman setelah kalian itu mantap beriman kemudian mereka berusaha untuk mengembalikan kalian itu menjadi kufaron berisikap negatif terhadap ajaran Allah mereka berusaha untuk kalian itu kembali kepada ajaran nenek moya kemudian kenapa karena khasadan karena mereka punya sifat dengi punya sifat negatif kepada anda min indi adfusim yang ada di dalam pikiran mereka yang ada di dalam dada mereka yang ada di dalam hati mereka yang ada di dalam jiwa mereka jadi sifat khasadan itu melekat pada mereka sehingga karena khasadan itu mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan anda kepada kehidupan kufaron setelah anda beri kemudian kalau tadi mimba di imaniku itu sama dengan mimba di ma tabayana lah mulha mimba di setelah setelah ma apa itu setelah ma yaitu setelah ma maka langsung saja kita terjemahkan dengan jumlah silahnya yaitu al-haq tabayana lahum setelah al-haq setelah ajaran yang benar setelah al-haq ajaran yang objektif itu tabayana lahum apa namanya tergambar setelah ajaran al-haq itu menjelaskan atau setelah ajaran terang berderang bagi anda jadi hadirnya sekalian ini peringatan peringatan bagi nabi muhammad saat itu yang menerima audio juga peringatan kepada kita semua saat ini yang mengikuti sunnah nabi muhammad bahwa sebagian besar dari ahli kitab itu siapa itu ahli kitab ya mereka yang mempelajari al-quran tapi mereka itu samina asoyna mereka sudah mempelajari al-quran mereka sudah mendalami tapi mereka bersikap negatif itu menjadi ahli kitab tapi ingat ini khasir sebagian besar dari mereka itu jadi ada lagi yang memang yang sebagian lagi yang memang mereka mempelajari kitab kemudian mereka samina tapi ini khasir adalah sebagian dari ahli kitab yang memang bersikap samina asoyna bersikap negatif kepada ajaran Allah nah mereka berusaha ketika kita sudah menjadi mukmin atau kalian kita semua ini menjadi mukmin kepada Nabi Muhammad juga waktu itu diingatkan karena orang-orang kufur orang-orang ahli kitab itu orang-orang yang bersikap negatif kepada ajaran Allah selalu berusaha ketika melihat kehidupan Nabi Muhammad di Madinah itu sudah menegakkan dakwah Al-Quran mereka tetap saja berusaha dengan semaksimal mungkin dengan mungkin masuk kepada mungkin mereka berpura-pura masuk ke dalam Islam mungkin mereka dengan dananya dengan medianya dengan segala sesuatu yang mereka miliki dengan kekuasaan semuanya mereka berusaha untuk memperdaya orang-orang yang sudah mukmin yaitu mereka berusaha agar yang sudah kembali menjadi kufur mereka berusaha agar mengembalikan kehidupan kalian kepada kufuran setelah kalian beriman kenapa karena mereka punya sifat hasada mereka punya sifat dengki dengki dengan apa bukan dengan pribadinya tapi dengan ajaran Allah mereka tidak suka orang yang beriman kemudian mereka juga berusaha mengembalikan kekufuran itu setelah ajaran Allah terang beneran setelah ajaran Allah jelas dijelaskan atau apa namanya menjadi nyata menjadi menjadi petunjuk bagi lahum bagi kalian kemudian maka bersikap sikap yang diambil adalah maafkan berlapang dadat jadi ketika ada serangan mungkin serangannya bisa serangan dalam bentuk serangan yang halus maupun serangan yang kasat mata serangan yang nyata maka sikap kita maafkan dan berlapang dadat artinya kita sudah diingatkan untuk bersiap diri menghadapi serangan yang seperti itu kemudian hatta ya tiallahu bi-amrih sampai kapan sampai Allah mendatangkan amrihnya mendatangkan perintahnya untuk mewujudkan dawal Quran ini jadi kita sudah beriman kemudian mereka masih tetap saja berusaha menggembosi keiman kita maka sikap kita adalah ya cuekin ajalah jangan diambil hati yang penting kita konsisten kita fokus dengan keyakinan kita dengan keimanan kita nanti Allah akan mendatangkan perintahnya untuk mewujudkan mendatangkan perintahnya untuk menegakkan ajaran Allah ini kemudian sesungguhnya Allah maha membina kehidupan dan maha menentukan atas segala sesuatu jadi segala sesuatu menuju kanak adalah menurut ketika Allah kemudian perintah berikutnya adalah maka tegakkan sholat kemudian maka tegakkan juga zakat nah zakat ini punya dua makna kalau tegakkan sholat mungkin secara ritual dilaksanakan tapi secara hakiki bahwa kehidupan yang dicerminkan dalam kehidupan sholat itu harus ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari baik itu kehidupan berjamaah kehidupan ruku kehidupan sujud kehidupan bersuci dan sebagainya kemudian wa'atu zakat zakat ini maka datangkanlah zakat zakat itu adalah suci kesucian kesucian bisa kesucian harta bisa kesucian jiwa jadi hartanya disucikan kemudian jiwanya juga disucikan jadi dengan membina kehidupan sholat maka perintah berikutnya adalah mendatangkan kesucian baik harta maupun jiwa dari hasil pembinaan sholat kemudian dari sisi harta benda maka kalau misalnya harta benda itu disucikan dia harus dikeluarkan bagian-bagian untuk orang lain yang memang ada pada kita tapi ini bukan menjadi bagian kita harus disalurkan maka nanti akan ada lembagatnya yang mengelola zakat harta zakat ma'al nanti akan terhimpun sehingga dapat menata kehidupan ekonomi berdasarkan zakat ma'al itu jadi dalam cakupan yang lebih juas disamping dia membersihkan jiwa juga dia membersihkan harta dan dengan mengeluarkan zakat itu maka dapat menata kehidupan ekonomi karena nanti cabang zakatnya cukup luas cukup banyak jadi binalah kehidupan sholat dan binalah kehidupan ekonomi secara secara sis dan apa yang kalian utamakan tidak adalah yang kalian utamakan dari setiap kebaikan itu kecuali dalam rangka mengharap tidak kemudian sesungguhnya Allah dia adalah basir maha melihat maha memberi pelajaran maha membimbing agar kita bisa melihat mengukur apa yang telah kita kerjakan melihat mengukurnya tentu dengan kemudian mereka menyatakan siapa yang menyatakan yaitu apa pernyataannya kata mereka itu anda yang tidak akan mencapai kehidupan jana kecuali orang-orang yang mau mengikuti pola hidup yahudi danasor atau mengikuti yahudi ismu dan nasrani ismu jadi mereka siahli kita menyatakan bahwa anda yang beriman bahwa anda yang menegakkan sholat dan menata kehidupan dengan sistem zakat anda tidak akan mencapai kehidupan jana kecuali anda mau mengikuti konsep yahudi atau nasrani itu kata si mereka ahli kitab kemudian kata Allah tilka amaniyuhum itu omongan orang yang lagi ngikok orang yang lagi ngelindur orang yang lagi ngacok jadi tilka amaniyuhum itu hanya angan-angan mereka saja itu hanya lamunan mereka saja kemudian kul nyatakan hatu burhanakum inkuntum swadikin jika kalian memang mengaku punya konsep yang benar hatu burhanakum silahkan sajikan silahkan tunjukkan data-data kalian kemudian Allah nyatakan bala tidak jadi kalau mereka menyatakan laniat belajar ilaman karena Allah menyatakan bukan tidak jadi kata Allah man aslama wajahku lillahi wakwa muhsinud walahu ajuhu indarabihi walam haukun alaiki walafu biasa muh barang siapa yang berislam barang siapa yang menang hidup dengan acara islam barang siapa yang berserah diri menurut acara islam kemudian wajahku lillahi wajahau lillahi wajahku itu wajahnya wajahnya lillahi memandang kepada Allah yaitu disini bukan wajah dalam arti fisik tapi wajahku lillahi adalah pandangan hidupnya itu tidak kepada yahudinisme atau tidak kepada astronisme tapi wajahku lillahi pandangan hidupnya menurut atau sesuai dengan acara Allah wajahku lillahi kemudian wakwa muhsinud dan mereka bersikap muhsinud apa itu muhsinud itu dikata hasana atau ahsana ahsana muhsinud ahsana ahsana itu berbuat baik jadi mereka yang menata diri dengan acara islam menempat kehidupan mengikuti bimbingan acara islam yaitu yang mereka berpandangan dan bersikap hidup dengan acara Allah wakwa wajah wakwa musinud yaitu mereka-mereka yang berbuat ihsan yaitu mereka-mereka yang berbuat tepat menurut acara Allah yaitu aslamat tadi yaitu dengan berislam tadi kemudian maka bagi mereka adalah sebuah imbalan dari Allah sebuah imbalan karena mereka mau menatapi dengan acara islam karena mereka berpandangan dengan acara Allah karena mereka bersikap tisan mereka berbuat tepat menurut acara Allah apa itu imbalannya imbalannya adalah bagi mereka kehidupannya adalah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa gunda-gulana jadi hadir sekalian kehidupan yang kehidupan jannah kehidupan jannah itu kehidupan surda itu adalah kehidupan yang dimana penduduknya warga masyarakatnya komunitasnya hidup tanpa ada rasa khaufun dan yahzan jadi mereka tidak ada rasa takut tidak ada rasa gunda-gulana tidak ada rasa khawatiran kenapa karena misalnya dalam sebuah tertanam masyarakat dimana orang hidup tentera orang hidup aman damai tidak ada khawatiran tidak ada rasa takut dan sebagainya maka itulah kehidupan al-jannah yang kita bangun di dunia yang kita bangun di muka bumi ini yaitu kehidupan hasanah dunia dan tentunya nanti akan berimbas akan berpantul pada kehidupan hasanah akhirat jadi selalu semua dari sedikit ayat ini maka pesan-pesan yang mesti kita mengapri bahwa ketika kita sudah menjadi kita kita sudah bersikap dengan ajaran Allah maka itu banyak saja kiri-kanan hambatan tantangan yang berusaha untuk membalikan keimanan kita menjadi kekufuran kenapa karena mereka itu punya sifat hasad mungkin penampilan di depan kita manis penampilan di depan kita baik memukau dan sebagainya tapi di dalam hatinya mereka punya sifat hasad karena mereka tidak suka dengan orang-orang yang beriman apapun nanti wujudnya apapun nanti coraknya dan sebagainya landasan yang mereka tempuh karena ada di dalam hati sifat hasad sifat dengki kepada orang beriman maka mereka berusaha untuk mengembalikan keimanan kita menjadi sikap kekufuran makanya kata Allah abaikan saja kemudian berlaku kemudian membina diri dengan kehidupan sholat kemudian membangun tatanan ekonomi dengan kehidupan sahad nanti Allah akan mengujudkan para siapa yang sudah membina diri dengan penataan hidup Islam yaitu pandangan hidupnya juga kemudian sikap mereka itu sikap muhsinun mereka bersikap ihsan mereka berbuat baik terhadap dirinya terhadap lingkungannya terhadap kerabatnya kepada komunitas dan sebagainya karena kalau semuanya sudah saling membina diri dengan kehidupan Islam kalau semuanya sudah saling menguatkan dalam kehidupan ihsan saling berbuat baik maka kehidupan yang akan didapatkan adalah kehidupan yang lah khafun alaihim walakum yasadu yaitu kehidupan aman damai tidak ada rasa ketakutan tidak ada rasa gulang tidak ada rasa khawatir itu saja melengkapi kajian sebelumnya agar pembahasan sampai 112 semoga bermanfaat dalam pertemuan kita kali ini dan kalaupun ada hal-hal yang berkenan saya maaf semata-mata kekurangan dari pribadi saya terima kasih sampai berjumpa lagi pada sesi berikutnya walaikra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh